Mengingat pesan balas dendam Erick Thohir di Indonesia vs Australia saat berkata junior kalian dilecehkan Kita fight sama mereka, kita bangsa besar, kenapa mesti takut sama mereka? Bisi bikin ciut nyali timnas Australia melihat gemuruh supporter di SUGBK Tiket timnas Indonesia vs Australia habis terjual, Raisa akan bernyanyi Indonesia Raya Graham Arnold bernafsu incar Indonesia untuk bangkit karena tekanan supporter bertahan atau dipecat Sungguh keren agar bisa perform jauh lebih baik Sandy Walsh jadi mentor Maarten Paes belajar bahasa Indonesia Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak menilai timnas Indonesia asuhan STY ada di level berbeda Sumarji ungkap rahasia dibalik semangat ribuan supporter Bagaimana ini bisa mengubah nasib timnas Indonesia melawan Australia PSSI kabulkan satu permintaan Australia jelang lawan timnas Indonesia Seperti ini keinginannya Martin Paes sudah tidak sabar lihat kehebohan dan fantastisnya di stadion dipenuhi supporter Indonesia dan juga khidmatnya bernyanyi tanah airku bersama supporter timnas Indonesia Media Malaysia pamer ranking FIFA timnas Malaysia lagi usai geser timnas Indonesia Shin Taeyong ungkap rahasia dibalik kelelahan timnas Indonesia Indonesia akankah supporter SUGBK menjadi kunci kejutan lawan Australia Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini Mengingat pesan balas dendam Erik Thohir di Indonesia versus Australia saat berkata junior kalian dilecehkan Kita fight sama mereka kita bangsa besar kenapa mesti takut sama mereka Ketua Umum PSSI Erik Thohir pernah menegaskan seruan balas dendam usai timnas Indonesia U16 kalah dari Australia di semifinal piala AFF Ustrip 16 pada 1 Juli 2024 Kala itu Indonesia U16 kalah 3-5 dari Australia di Stadion Manahan Solo Tuan rumah hanya bisa mencetak gol lewat sahabik goli 3 45 tambah 4 dan Josh Holong 90 tambah 3 Sementara Australia memasukkan bola lebih banyak berkat gol Amlani Tatu 24-66 Queen Majni Chol 45 tambah 3 dan Anthony Diculica 70-86 Erik Thohir sempat bertemu pemain Indonesia Ustrip 16 usai pertandingan dan meminta mereka untuk tidak bersedih dan menangis Pasalnya Indonesia akan kembali bertemu Australia dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Tadi saya bilang sama pemain tidak boleh ada yang menundukkan kepala Tidak ada yang nangis Nanti kita ketemu Australia, kita sikat mereka Kita bangsa besar kenapa mesti takut sama mereka Ucap Erik Selebrasi pemain Australia yang provokatif jadi sorotan Erik Thohir Karena itu Erik meminta timnas senior bisa menang atas Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Pasti saya akan bilang ke tim senior kita yang akan ketemu Australia di grup Kita fight juga Kita kasih lihat kita bukan bangsa yang mereka bisa selebrasi seperti itu Kata Erik Tim senior juga akan saya panggil di bulan September Saya ingatkan lihat junior kalian dilecehkan Kita fight sama mereka Erik Thohir menilai tim Asuhan Nova Arianto tampil bagus Salah satu faktornya bisa mencetak 2 gol meski bermain dengan 10 orang Timnas Indonesia akan menjamu Australia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Di Stadion Glorabung Karno Jakarta Selasa dalam kurung 10 per 9 Ini merupakan laga kedua yang akan dilakoni J.I.Zes DKK di grup C Sebelumnya pasukan Garuda berhasil mencuri satu poin setelah menahan imbang Arab Saudi di Jeddah Hasil imbang tersebut jadi modal positif Indonesia untuk meraih 3 poin saat menjamu Australia Mampukah tim senior Indonesia membalaskan dendam junior mereka atas Australia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Misi bikin ciut nyali Timnas Australia melihat gemuruh supporter di SUGBK Tiket Timnas Indonesia versus Australia habis terjual Raisa akan bernyanyi Indonesia Raya PSSI mengumumkan melalui akun Instagram Timnas Indonesia pada minggu dalam kurung 8 September 2024 Bahwa tiket untuk pertandingan Timnas Indonesia melawan Australia telah habis terjual Meskipun jumlah tiket yang dijual tidak diungkapkan secara spesifik PSSI biasanya menyediakan sekitar 60.000 tiket untuk pertandingan di Stadion Utama Glora Bung Karno dalam kurung SUGBK Senayan, Jakarta Pusat Pertandingan yang dijadwalkan pada Selasa dalam kurung 10 September 2024 Ini merupakan laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Dengan tiket yang ludes terjual, dukungan dari supporter Timnas Indonesia semakin menguatkan posisi Timnas menjelang pertandingan penting ini Ketua Badan Tim Nasional dalam kurung BTN Sumarji menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada para supporter atas antusiasme mereka Dalam pernyataannya kepada media termasuk bolasport.com Sumarji menyebutkan bahwa kehadiran supporter di stadion akan memberikan motivasi yang tak terdilai bagi pemain Supporter yang hadir langsung akan memberi semangat dan aura positif untuk tim ungkap Sumarji di Stadion Madya Senayan Sumarji percaya bahwa atmosfer yang tercipta dari penuhnya SUGBK akan memberikan tekanan psikologis kepada tim Australia Selain itu, para supporter juga merencanakan koreografi yang akan menambah semangat bagi Timnas Indonesia yang diasuh oleh Shin Taeyong Sumarji juga mengimbau para pendukung yang tidak bisa hadir untuk mendukung tim melalui doa Doakan agar Timnas Indonesia meraih kemenangan dan lolos ke Piala Dunia 2026 katanya Di luar pertandingan, PSSI mengundang Raisa untuk tampil sebagai bintang tamu setelah pertandingan selesai Usai pertandingan, para pemain Timnas Indonesia akan menyanyikan lagu Tanah Airku bersama, supporter, dan berkeliling stadion untuk mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan Terima kasih telah menonton! Graham Arnold bernafsu incar Indonesia untuk bangkit karena tekanan supporter bertahan atau dipecat Timnas Indonesia bersiap menghadapi Australia pada laga kedua ronde ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 26 di Stadion Utama Glora Bung Karno dalam kurung SUGBK Jakarta Selasa dalam kurung 10 per 9 mendatang Laga ini menjadi yang kedua bagi kedua tim setelah sebelumnya bentrok di ajang Piala Asia 2024 bulan Januari lalu Pelatih Graham Arnold bertekad membawa Timnas Australia bangkit dan mengalahkan Indonesia di kandangnya sendiri setelah pada laga perdana grup C kalah dari Bahrain Secara keseluruhan kami harus segera bangkit Kami punya perubahan yang cepat terhadap Indonesia Kami harus belajar dari situ dan terus maju Ujar Graham Arnold dilansir dari laman AFC Australia secara mengejutkan kalah dari Bahrain di kandang sendiri dengan skor 0-1 Kekalahan ini membuat Australia terdampar di posisi juru kunci grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Graham Arnold mengatakan Socero Os julukan Timnas Australia akan bekerja keras dan keluar dari tekanan dengan cara mengalahkan Indonesia Kami masih memiliki 9 pertandingan tersisa dan kami harus belajar dari ini dan bangkit kembali kata Graham Arnold Graham Arnold dalam tekanan setelah kalah pada laga perdana ronde ketiga Van Socero Os belak-belakan menuntut Federasi Sepak Bola Australia dalam kurung Football Australia atau FA memencat Graham Arnold Laga Indonesia kontra Australia bisa jadi penentu nasib Graham Arnold jadi juru taktik Socero Os ke depan Australia bertekad untuk bangkit setelah kalah dari Bahrain, tutur Graham Arnold lagi Terima kasih telah menonton! Sungguh keren agar bisa perform jauh lebih baik, Sandy Walsh jadi mentor Maarten Pais belajar bahasa Indonesia PSSI baru saja mengumumkan lewat akun Instagram Timnas Indonesia bahwa tiket untuk pertandingan melawan Australia pada Selasa dalam kurung 10 September 2024 Telah terjual habis Meskipun jumlah tiket yang tersedia tidak diungkapkan Biasanya PSSI menjual sekitar 60 ribu tiket untuk pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK Senayan Jakarta Pusat Pertandingan ini merupakan laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Habisnya tiket ini tentu saja menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia Ketua badan tim nasional dalam kurung BTN Sumarji menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada semua supporter yang telah membeli tiket Kehadiran supporter di stadion sangat memotivasi pemain Dukungan langsung ini tidak ternilai harganya Hujar Sumarji saat ditemui di Stadion Madya Senayan Sumarji percaya bahwa dukungan dari para supporter akan memberikan dorongan ekstra bagi pemain seperti Jay Idzes dan kawan-kawan Atmosfer penuhnya SUGBK diharapkan bisa memberi tekanan psikologis kepada tim Australia dan mempengaruhi mental mereka Pemain dan pelatih sangat berharap stadion dipenuhi oleh supporter tambahnya Para supporter juga berencana melakukan koreografi yang akan menambah semangat timnas Indonesia yang diasuh oleh Shin Taeyong Sumarji juga meminta dukungan doa dari para pendukung yang tidak bisa hadir secara langsung Doakan agar timnas Indonesia meraih kemenangan dan lolos ke Piala Dunia 2026 kata Sumarji Sebagai tambahan PSSI mengundang penyanyi Raisa untuk tampil sebagai bintang tamu setelah pertandingan Setelah laga selesai, para pemain timnas Indonesia akan menyanyikan lagu Tanah Airku bersama supporter dan berkeliling SUGBK Untuk mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan Sampai jumpa di video selanjutnya Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak menilai timnas Indonesia asuhan STY ada di level berbeda Di bawah arahan Shin Taeyong, timnas Indonesia menunjukkan bahwa mereka layak diperhitungkan setelah hasil imbang melawan Arab Saudi Kini fokus mereka beralih ke Australia, lawan yang tentunya akan menjadi tantangan lebih berat Karena status mereka sebagai salah satu raksasa sepak bola Asia Bojan Hodak mengungkapkan kekagumannya terhadap performa timnas Indonesia yang terus menunjukkan perkembangan positif Penampilan timnas sangat solid dan hasil imbang melawan Arab Saudi adalah pencapaian yang fantastis kata Hodak Dia menyoroti bahwa timnas Indonesia kini bermain pada level yang lebih tinggi Penampilan Cemerlang Maarten Paes dalam debutnya juga menjadi sorotan Hodak memuji Paes sebagai penjaga gawang yang luar biasa Cuplikan pertandingannya menunjukkan bahwa dia berada di level yang berbeda Meskipun Nadeo Arga Winata dari Borneo juga bagus, Paes punya sedikit keunggulan yang membedakannya, ujarnya Melawan Australia, Indonesia berpeluang besar untuk meraih hasil positif Cuaca yang berbeda bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi timnas Cuaca lembab disini bisa menjadi tantangan berat bagi Australia yang harus beradaptasi jelas Hodak Hodak juga menilai bahwa sepak bola Indonesia berada di jalur yang tepat Kompetisi ketat di Liga Domestik dengan banyaknya pemain asing Membuat pemain lokal harus berjuang keras untuk bisa masuk ke timnas Meskipun Australia masih merupakan tim top Asia Perkembangan yang terjadi saat ini sangat positif bagi sepak bola Indonesia Tambahnya, regulasi yang mempermudah keberadaan pemain asing membuat Liga lokal semakin kompetitif Dan ini berimbas positif pada kualitas pemain lokal yang kini lebih siap untuk pertandingan internasional Ini adalah langkah maju bagi sepak bola Indonesia dan menunjukkan bahwa timnas siap bersaing di level tertinggi Tutup Hodak Terima kasih telah menonton! Sumarji ungkap rahasia dibalik semangat ribuan supporter Bagaimana ini bisa mengubah nasib timnas Indonesia melawan Australia Ketua badan tim nasional dalam kurung BTN Sumarji Sangat berharap dukungan dari ribuan supporter bisa memotivasi timnas Indonesia dalam laga berat melawan Australia Pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Utama Glora Bung Karno Jakarta Dipastikan akan menjadi momen bersejarah dengan semua tiket yang tersedia telah terjual habis Diperkirakan sekitar 70 ribu supporter akan memenuhi stadion untuk memberikan dukungan langsung Sumarji menekankan betapa pentingnya kehadiran para supporter untuk meningkatkan moral pemain Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada supporter yang telah membeli tiket dan akan hadir langsung Dukungan mereka akan memberikan semangat yang tak ternilai bagi tim ujarnya Dengan atmosfer yang dipenuhi supporter diharapkan mental pemain timnas Indonesia akan semakin kuat Staff kepelatihan juga merasa terbantu oleh semangat ekstra yang diberikan oleh supporter Dukungan tersebut diakini akan membuat Australia kesulitan untuk menguasai permainan Kehadiran banyak supporter di SUGBK akan meningkatkan daya juang pemain dan memberikan aura positif yang sangat dibutuhkan untuk memenangkan pertandingan Tambah Sumarji Sumarji juga mengingatkan bahwa dukungan dari semua pihak sangat penting untuk mencapai hasil yang diinginkan Timnas Indonesia memiliki mimpi besar untuk tampil di Piala Dunia 2026 Dan mereka harus berjuang keras untuk merebut tiket tersebut dari tim tim kuat lainnya Dukungan supporter dan doa dari seluruh rakyat Indonesia Baik yang hadir di stadion maupun yang menonton di televisi Akan mempengaruhi mental lawan dan memberikan dorongan tambahan bagi tim kita tutupnya Terima kasih telah menonton! PSSI kabulkan satu permintaan Australia jelang lawan timnas Indonesia Seperti ini keinginannya PSSI akhirnya mengabulkan permintaan dari Australia jelang pertandingan melawan timnas Indonesia Hal itu disampaikan secara langsung oleh ketua badan tim nasional dalam kurung BTN Sumarji Kata Sumarji sebelum datang ke Indonesia Federasi Sepak Bola Australia meminta satu hal yang diharapkan dikabulkan oleh PSSI Federasi Sepak Bola Australia meminta tempat latihan Soceroos harus ditutup dengan kain hitam Tujuannya tentu saja agar tidak ada orang yang melihat pola latihan dari Australia Ada pun Australia menggelar sesi latihan di lapangan A Senayan, Jakarta Pusat Australia tiba di Indonesia pada Jumat dalam kurung 6 September 2024 24 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat Setibanya di Jakarta para pemain Australia langsung beristirahat Para pemain Australia baru melakukan sesi latihan pada Sabtu dalam kurung 7 September 2024 Sesi latihan yang dilakukan tim Asuhan Graham Arnold itu digelar secara tertutup tanpa boleh ada media datang Bolasport.com sempat mencoba datang memantau sesi latihan Australia meski tertutup Memang terlihat adanya kain hitam yang menutupi lapangan A tempat Australia berlatih Kata Sumarji PSSI sudah mengetahui itu saat ada surat yang masuk dari Federasi Sepak Bola Australia Sebagai tuan rumah PSSI menuruti permintaan dari pihak lawan Kalau di lapangan A itu memang ada permintaan dari Australia Mereka bersurat ke kami PSSI Apa yang diminta kami penuhi kata Sumarji kepada awak media termasuk Bolasport.com di Stadion Madya Senayan Jakarta Pusat Minggu dalam kurung 8 September 2024 Sementara itu Sumarji memastikan bahwa timnas Indonesia sudah siap menghadapi Australia Bekal satu poin yang didapatkan saat melawan Arab Saudi menjadi catatan positif untuk melawan Australia See ya Maarten Pais sudah tidak sabar lihat kehebohan dan fantastisnya di stadion dipenuhi supporter Indonesia Dan juga khidmatnya bernyanyi tanah airku bersama supporter timnas Indonesia Keeper naturalisasi timnas Indonesia, Maarten Pais sangat antusias untuk merasakan atmosfer stadion utama Glora Bung Karno Dalam kurung SUGBK dalam pertandingan mendatang Ia tak sabar menantikan momen spesial di mana supporter timnas akan menyanyikan lagu Tanah Airku Setelah pertandingan, sebuah tradisi yang selalu menambah keistimewaan setiap laga timnas Indonesia Maarten Pais membuat debut yang mengesankan dengan timnas Indonesia pada laga perdana grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia melawan Arab Saudi Di King Abdullah Sport City Stadium Jeddah Jumat 6-9-2024 Dalam pertandingan tersebut, Pais berhasil menahan imbang 1 hingga 1 dengan Arab Saudi Keeper dari Dallas FC ini tampil gemilang melakukan penyelamatan penting termasuk menepis penalti dari Kapten Arab Saudi Salam Al-Dawsari serta mencatatkan 4 penyelamatan krusial Setelah debut yang sukses, Pais mengungkapkan bahwa ia dalam kondisi prima dan siap menghadapi Australia Kami baru saja menyelesaikan perjalanan panjang dari Arab Saudi dan kami sudah melakukan pemulihan dengan baik Ujar Pais di Stadion Madya Senayan, Jakarta, Minggu dalam kurung 8 September 2024 Kami sudah siap untuk pertandingan melawan Australia dan tidak sabar untuk segera bermain Pais mengaku telah melihat beberapa video yang menunjukkan atmosfer luar biasa di SUGBK dan sangat menantikan untuk merasakannya secara langsung Saya berharap banyak pada dukungan fans Dari video yang saya lihat, mereka sangat luar biasa, kata Pais Selain itu, Pais juga menantikan momen sakral di akhir pertandingan ketika supporter akan menyanyikan tanah airku dan para pemain berkumpul di tengah lapangan Saya sangat menantikan momen itu Supporter di SUGBK selalu luar biasa dan saya tidak sabar untuk merasakannya secara langsung Terutama setelah melihat dukungan yang luar biasa dari fans saat melawan Arab Saudi Tutup Pais Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Media Malaysia pamer ranking FIFA Timnas Malaysia Malaysia lagi usai geser Timnas Indonesia Sebuah media Malaysia memamerkan ranking FIFA terbaru Malaysia yang menggeser Timnas Indonesia berkat kemenangan tipis 1 hingga 0 atas Lebanon dalam Pesta Bola Merdeka 2024 Malaysia berhasil meraih gelar juara Pesta Bola Merdeka 2024 berkat keberhasilan mereka meraih kemenangan 1 hingga 0 atas Lebanon di partai final Duel di Stadion Bukit Jalil Minggu dalam kurung 8 September 2024 Malam waktu Indonesia Barat tersebut berakhir dengan skor 1-0 berkat gol tunggal Romel Morales pada menit ke-33 Kemenangan itu tak hanya memberikan gelar juara untuk mereka namun juga menambah poin penting yang mendongkrak peringkat Timnas Malaysia di ranking FIFA Dengan kemenangan atas Lebanon yang merupakan tim berperingkat 116 dalam ranking FIFA Malaysia menambah 5,68 poin Artinya Malaysia yang tadinya berada di ranking ke-134 kini naik ke-131 FIFA yang sebelumnya ditempati oleh Timnas Indonesia Ini merupakan kedua kalinya dalam sepekan terakhir Malaysia berhasil menggeser Timnas Indonesia dalam ranking FIFA Sebelumnya setelah kemenangan 2 hingga 1 atas Filipina di semifinal Pesta Bola Merdeka 2024 Malaysia menggeser Timnas Indonesia dalam ranking FIFA dari peringkat ke-133 Namun setelah keberhasilan menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia squad Garuda menggeser Malaysia lagi ke urutan ke-134 Sebagai informasi jika berhasil menahan Australia yang berada di ranking ke-24 FIFA maka Indonesia akan mendapatkan 8,57 poin Sebuah kemenangan atas Socero Os akan membuat squad Garuda semakin terbang tinggi dengan tambahan 21,07 poin yang bisa membawa mereka naik hingga ke urutan 127 dunia Terima kasih telah menonton! Sin Taeyong ungkap rahasia dibalik kelelahan Timnas Indonesia Akankah supporter SUGBK menjadi kunci kejutan lawan Australia? Pelatih Timnas Indonesia, Sin Taeyong memberikan update terkini tentang kondisi squad yang menjelang pertandingan melawan Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Stadion Utama Gelorabung Karno SUGBK Jakarta Pada Selasa 10 September 2024 Setelah sukses mencuri satu poin dari pertandingan pembuka melawan Arab Saudi Timnas Indonesia kini berfokus untuk meraih hasil lebih baik dihadapan ribuan supporter tanah air Di sisi lain, Australia baru saja mengalami kekalahan mengejutkan dari Bahrain Dalam sesi latihan di Stadion Madya Senayan minggu malam, Sin Taeyong menyebutkan bahwa kondisi fisik pemainnya secara umum baik Meskipun ada rasa kelelahan Secara keseluruhan kondisi pemain baik, namun tentu saja ada kelelahan Ujar Shin Ia juga mencatat Martin Pais misalnya baru saja melakukan perjalanan panjang dari Amerika ke Arab Saudi dan langsung bertanding Usai pertandingan, ia langsung terbang ke Jakarta sehingga kelelahan adalah hal yang wajar Meskipun jadwal yang padat dan perjalanan panjang, pelatih asal Korea Selatan ini tetap optimis bahwa timnya dapat menghadapi Australia dengan baik Dukungan dari puluhan ribu supporter di SUGBK diharapkan dapat memberikan dorongan ekstra untuk Risky Rido dan kawan-kawan Namun timnas Indonesia tetap harus waspada terhadap kekuatan Australia Salah satu tim terkuat di Asia dan sering tampil di piala dunia Meskipun ada perbedaan mencolok dalam peringkat FIFA Australia berada di posisi 24 Sementara Indonesia di posisi 133 timnas Indonesia tidak boleh menganggap remeh lawan mereka Australia memiliki beberapa pemain berbahaya yang bisa menjadi ancaman serius bagi pertahanan Garuda di SUGBK Haris Soutar yang pernah mencetak gol melawan Indonesia pada piala Asia 2023 adalah salah satu ancaman utama Selain itu, Kusini Yengi, striker dari Portsmouth, sudah menunjukkan ketajamannya dengan 4 gol dalam 9 penampilan internasional Tak kalah penting, Nestori Irankunda, winger muda dari Bayern München adalah pemain eksplosif dengan kecepatan dan tembakan keras yang bisa merepotkan back-back kelawan